Hai pekerjaan mudah kadang-kadang kita bikin ribet tapi ayolah kita bikin sekarang kali ini kita akan ngebahas bagaimana sih caranya nanam bawang merah di dalam polybag yaudah langsung aja yuk eksekusi jelas lah harus punya bibitnya kalau misalkan nggak punya bibit kalian nggak bakalan bisa nanam nah bibit ini didapat dari dapur atau bumbu-bumbu masak yang sudah ada di dapur atau dari tetangga kalian juga bisa kalian jadiin bibit namun kalau misalkan udah punya yang lebih bagus dari bibit ini mendingan pakai aja nggak ada kriteria khusus buat bibitnya yang pertama yang harus kita lakukan adalah memotong bagian ujungnya Oke kita potong Oh iya potong bawang bawang merah bisa nangis juga ya pas banget buat cewek yang galau jadi kalau misalkan mau nangis yaudah potong-potong bawang merah aja kan bisa biar gak keliatan nangisnya gitu Bumper banget nah ini calon untuk tunas baru akan tumbuh nah tempatnya di sini nih sip kalau udah kayak gini udah yuk langsung masuk ke lahan aja ini adalah pupuk kandang yang saya dapetin dari peternak kemarin dan tanahnya tentunya tanah biasa kemudian kita campurin dengan tanah kurang lebih hasilnya kayak gini nih udah langsung aja yuk masukin untuk yang belum punya polybag kalian bisa gunain pot atau bahan-bahan yang bisa digunain untuk tanaman seperti kantong kresek atau ya yang lainnya lah yang penting ada bolong-bolongnya kayak gini nih untuk polybagnya kalian bisa gunain sesuai kebutuhan kalian ukurannya memasukkan tanah kedalam polybag ini jangan terlalu kasar tapi dia harus tetap gembur di dalamnya kalau udah seperti ini kita langsung bisa nanemnya nah ini bibit yang tadi lalu kita bikin lubang kayak gini jadi kita nggak ngubur sepenuhnya kita sisain untuk tunas tumbuhnya karena yang dibutuhin dari bawah dia kita butuhin tumbuh akarnya nah setelah akarnya jadi lalu kemudian akan tumbuh pucuk-pucuknya kayak gini nih jadi ini setelah satu bulan kemudian dia tumbuh dengan baik tanpa ada gangguan di polybag tapi berbeda ada lagi kalau misalkan kita tanamnya di kebun nah rentan terhadap hama dan penyakit juga lebih tinggi tapi yang ini kita nanam di polybag itu lebih irit dan lebih sehat lagi karena kita yang menanamnya gitu oke gampang kan udah semoga berhasil di rumah jika kalian butuh info-info menarik tentang dunia pertanian tanam menanam ikuti terus agro tani dan say semoga berhasil selamat menikmati